Dalam pembagian warisan, apakah cucu bisa menggantikan ayahnya yang meninggal? Oh ya, saya mungkin mencoba memahaminya. Ada mayat. Mayat ini punya anak-anak, ada laki dan perempuan. Kemudian di antara anaknya ada yang meninggal. Tetapi anak yang meninggal ini meninggalkan anak. Berarti apanya mayat? Cucu. Berarti si mayat meninggalkan anak-anak sendiri juga meninggalkan cucu. Apakah si cucu ini bisa menggantikan posisi ayahnya yang meninggal dunia? Karena berarti ayahnya kan si anak-anaknya si mayat. Antum nyambung apa enggak? Nyambung. Saya cuma nyambungin. Berarti si anak itu meninggal sebelum bapaknya meninggal atau kakeknya meninggal. Iya, lagi-lagi. Antum ternyata nyambung. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi gini. Ada mayat. Mayat ini punya anak. Mayat ini punya anak. Nah, di antara anak ini ada berapa misalnya anaknya? Lima misalnya yang nomor tiga misalnya. Meninggal dunia. Tapi dalam keadaan punya anak. Punya anak. Nah, berarti ini mayat meninggalkan anak dan cucu. Dan cucu. Clear ya? Clear. Baik. Pertanyaannya kan apakah si cucu dapat? Karena posisinya menggantikan ayahnya. Ayahnya. Nah, begitu. Jawabannya begini. Kalau anak-anak ini, ya. Kalau anak-anak ini semuanya perempuan. Kan ada lima anak tadi. Yang nomor tiga meninggal dunia. Nah, anak-anak ini semuanya perempuan. Maka dia dapat. Si cucu tadi dapat. Tapi harus diketahui. Si cucu ini adalah berasal dari anaknya yang laki-laki. Jadi anak laki-laki. Jadi anak laki-laki meninggal. Punya anak. Punya anak. Nah, berarti kan cucu dari anak laki-laki. Yang lainnya anak perempuan tidak bisa menutup tadi. Tidak bisa menutup tadi. Iya. Dan itu pun cucunya cucu laki-laki. Harus laki-laki juga. Iya. Tidak bisa. Tapi kalau cucunya perempuan, dia tertutup. Tertutup. Agak ribet ya? Iya. Jadi intinya pertama ribet. Jadi intinya begini dapat. Intinya begini dapat. Cucu itu bisa mendapatkan karena memang tidak ada yang menutup. Iya. Atau tidak mendapatkan karena tertutup. Dalam hal ini, anaknya, semua anaknya ada yang laki-laki. Pasti tertutup. Tertutup sudah. Iya. Pasti tertutup. Iya. Dalam hal ini, anaknya perempuan. Iya. Tapi anaknya perempuan. Nah, dia cucunya laki-laki apa perempuan? Laki-laki juga. Kalau cucunya laki-laki, tidak ketutup. Ketutup. Kalau cucunya perempuan, kalau anaknya ada dua perempuan, dua anak perempuan, akan menutup cucu perempuan. Tapi kalau anak perempuan cuma satu, tidak menutup. Agak ribet ya? Iya. Agak ribet memang. Memang masalah warisan itu, kalau kita tidak ketemu, kemudian ada kertas yang kita bikin gambar, suka-suka susah. Sulit membayangkan. Iya. Sekaligus begini, ini ya Bupat, ya. Kita sampaikan, kita menulis buku Faroid. Ya, kita mungkin bisa kelihatan, Bupat, ya. Kelihatan, soalnya. Ya, kelihatan. Kita menulis buku Faroid. Kita kasih judul, Pelajaran Ilmu Faroid. Pelajaran Ilmu Faroid. Sebenarnya ini diajarkan di rumah belajar Taibah. Taibah. Tapi kita juga mempersilahkan untuk umum. Tingkat berapa saat terdifat? Di rumah belajar Taibah tingkat 4. Tingkat 4, ya. Tingkat 4, berarti SMA. SMA, ya. SMA, ya. Ya, baik. Baik. Pada intinya, memang kalau sudah jadi cucu, jangan terlalu banyak berharap bagaimana saatnya. Dia masih jadi, bisa dapat. Tapi intinya banyak kalangan, ya. Tapi saya bersyukur dengan mendapatnya. Baik. Nanti bisa dipelajari lagi. Mungkin bisa menghubungi Sandal Fitrah. Kalau ingin mendapatkan buku ini, Ustadz. Nanti bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar.